Halo Overlander, hari ini saya akan meninggalkan kota Darwin dan akan menjelajah genua Australia. Sesampainya di Bear Spring, kami memutuskan untuk memutar melalui jalur overall. Jalannya, dan itu tengahnya cukup dalam ya. Ini ada buaya untuk Australia, jadi kita nggak boleh kebarangan aja ya. Karena kalau bisa jatuh, ini bakal buaya. Halo Overlander, bertemu lagi dengan saya, Jeffrey Polnaya. Sebelum kita lanjut, untuk kawan-kawan yang belum subscribe, yuk kita subscribe dulu. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan dapat memberikan yang terbaik buat kalian. Oh iya, jangan lupa nyalakan bell notifikasi agar kalian selalu mendapatkan informasi maupun cerita perjalanan terbaru dari saya. Terima kasih ya, jangan lupa untuk bertualang dan salam jelajah. Halo Overlander, hari ini kami, saya dan Garuda akan menuju kota Catherine yang terletak 320 km di sebelas tenggara kota Darwin. Walau Catherine adalah kota terbesar keempat di wilayah Northern Territory, menurut sensus tahun 2016, populasi penduduknya hanya sekitar 10.000 orang saja. Sesampainya di Adelie Tripper, saya memutuskan untuk mengisi bahan bakar. Harga bensin di Australia berbeda-beda, sangat tergantung pada daerah dan operatornya. Harga bensin berkisar antara 12.000 sampai dengan 19.000 per liter. Harga bensin di Adelie Tripper sekitar 15.000 per liter. Semakin terpencil daerahnya, akan semakin mahal harga bensinnya. Beruntung, harga bensin di Indonesia selain lebih murah, dimanapun harganya sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jalan menuju Catherine melintasi padang Sabana yang sangat luas dan menjadi jalur lintasan road train yang sangat terkenal. Daerah ini berada di tengah The Great Savannah Way yang bementang lebih dari 3.200 km dari Kane di utara Queensland sampai di Broome, Australia Barat. Terima kasih. 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 selamat menikmati kaya 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 Ini adalah Stewart Highway Stewart Highway merupakan salah satu jalan terpanjang di dunia Jadi ada beberapa jalan terpanjang di dunia Di antaranya Stewart Highway Lalu ada Ruta Quarenta di Amerika Selatan Juga ada Transiberia di Rusia Jalan ini sepanjang 2834 km Dari Darwin sampai menuju Adelaide Di sini Catherine Catherine ini berada di persimpangan Kalau kita ke arah kanan itu ke Australia Barat Kalau kita lurus itu menuju Airok Uluru Kita sekarang ke kanan dulu Terima kasih telah menonton! Ini kantor wali kota Catherine Civic Center Civic Center itu kantor wali kota Dan ternyata Di sini ada orang Indonesia Jadi staff wali kota itu orang Indonesia Nah ini orangnya Beri! Halo semuanya! Oke Jir, ada kata-kata untuk Equatorite? All the best! Tetap semangat dan terus memperjuangkan nama bangsa Indonesia Di seluruh mancanegara! Sampai jumpa Kang JJ! Terima kasih! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di kota Catherine Jadi kota Catherine itu berjarak kurang lebih 300 km dari Darwin ke selatan Hari ini mau ke mana? Jadi rencananya pokoknya kita ke arah Perth Yang jaraknya masih 3000 km Tapi kita jalan aja Kita coba aja Mungkin 200 km, 300 km, 400 km Di mana tempat asik Kita berhenti gitu ya Hari ini cukup cerah Langit cukup biru Kita hari ini tidur di tenda Nah ini nih Ada cerita nih Kemarin mau iseng sama Dave Tapi dasar namanya kita iseng sama orang ya Jadinya ya itu Garang keisangan kita dibayar Peralatan kamera kita jadi basah Semuanya Kalau kena hujan sih Ya water pro Cuman kalau ke jebur kerendam ya beda Mudah-mudahan kalau kering bisa jalan lagi ya Overlander Jangan iseng deh sama orang Pati ada akibatnya ya Sub indo by broth3rmax 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 Hal lain yang patut dipertimbangkan ketika driving atau riding di Australia adalah Persiapkan Siapkan kendaraan Anda Yakini bahwa bencin Anda Sudah cukup Karena seperti ini next service Kanunura 225 km Berarti sepanjang perjalanan itu Tidak akan ada service Tidak ada hotel, tidak ada makanan, tidak ada apa Termasuk tidak ada bencin Jadi Harus dipersiapkan Kita sudah lebih dari 150 km Baru ketemu satu mobil Itu pelajaran Terpikirkan enggak kalau terjadi sesuatu sama Mabok Pelengkapan Terus untuk Air minum Makanan Karena kalau mabok kita bisa Tetap surka hidup Sambil berjalan-jalan Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat datang di Western Australia, Australia Barat ini kota kecil kecil namanya Timber Creek yaaah chicken curry sama gula enak juga selamat menikmati yaaah yaaah Raih air. Sangat bagus ya. Anda belum sampai sampai ke Lake Argyle. Just down the road. Ya, saya belum pernah ke sana. Ya, worth looking at. Very well. You'll like it. So, 7 km. 7 km. You'll see the big sign. And the road to the left. Okay. It's tar all the way. The road out there. Beautiful hills. Wow. Nice country. And then 42 km? Or what? No, it's only 30 km. 30 km, okay. Ya, and then you'll come back out and then it's 40 km to Kananara. But maybe you can stay there? Ya, you can stay there. Caravan Park. Resort. Meals. Restaurant. Bar. Everything there. Okay. You will like. Nice infinity pool. Oh, that's good. Turn left. Okay. Big road. Okay. Thank you very much. No worries. You have a good trip, mate. Thanks. Tadi ketemu petugas karantin. Tempat input dari dia. Di gunung itu ada Lake Argyle. Nah, tuh. Danau terbesar kedua di Australia. Saya belum pernah kesana. Yuk, kita kesana aja ya. Kita lihat. Tadi. 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 Süssaus. Tadi. Bes Schwet. Tadi. 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 Yip, Lek Argo Kita ada sampai Lek Argo 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 Lek Argo